P.J.S. Gubernur Kepulauan Riau, Bakhtiar melakukan kunjungan kerja ke Pemko Batam. Kunjungan kerja ini dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat FKPD dan OPD Pemko Batam. Bakhtiar menegaskan berdasarkan tugas dan arahan yang diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pelaksanaan pilkada yang berjalan sukses dan memastikan protokol kesehatan selama pilkada dijalankan dengan disiplin ketak. Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi percontohan nasional untuk pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan. Kita di ruangan ini, di tempat ini menyamakan persepsi, pemahaman bahwa pilkada ini hari kali ini kita lanjutkan tapi hendak kita juga memberi jaminan kepada masyarakat semuanya termasuk masyarakat bahwa pilkada ini benar-benar akan kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan benar-benar pilkada ini harus menjadi manfaat bagi justru, bagi masyarakat, peluang bagi justru masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, PJS Wali Kota Batam, Samsul Bahro mengatakan, pasca ditunjuk sebagai pejabat sementara Pemko Batam, ia akan meneruskan program yang sedang berjalan. Ia akan fokus ke penanganan COVID-19 dan menekan angka pertambahan pasien positif, serta meningkatkan jumlah pasien sembuh. Selain itu, ia juga akan memperketat penerapan peraturan atau perwaku agar penerapan protokol kesehatan berjalan maksimal. Poin yang pertama itu yang paling penting adalah, orang Inggris bilang, health is everything without health is nothing. Everything and nothing. Kesehatan itu adalah segala-galanya, tanpa kesehatan tak ada apa-apanya. Di bahasa itu tidak. Oleh sebab itulah, kenapa prioritas kami yang pertama adalah penanganan penurunan angka, walaupun terjadi kenaikan, tapi penurunan presentasi kenaikan, dan ditambah lagi, kenaikan angka tingkat kesembuhan, health recovery. Itu penting sekali. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama lintas instansi untuk menciptakan pemilu damai dan menerapkan protokol kesehatan secara ketak. Penandatanganan komitmen ini juga diikuti kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Batam. Dari Batam, Mohamzani Ahi News, melaporkan.